Tuan suami yang kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Ciana Racan sebagai pengisi suara episode 9 PSDK 8, selamat mendengarkan semuanya. Maafkan saya nuna muda, tapi tuan muda melarang anda keluar dari kamar hari ini. Saya ada jadwal kuliah pak wis, kalau saya tidak masuk nanti saya alpah. Nyonya muda bisa menghubungi dosen nyonya untuk meminta cuti sakit. Pikirannya menghubungi dosen gampang apa? Kalau orang seperti tuan mudamu, kak mauren, dan kak maura itu mah masalah gampang, karena mereka punya kekuasaan. Nah aku bisa apa? Nama besar doang, punya tapi kekuasaan gak punya sama sekali. Nol, alisnya membahasnya menantap jengah pak wis, saya tidak punya kontak dosen saya pak wis. Mohonnya, lebih tepatnya saya tidak punya apa-apa untuk bisa menyonggok mereka. Angga diberi izin mahasiswanya miskin seperti aku ini, hanya mengandalkan beasiswa, lanjutnya dalam hati. Maafkan saya nuna muda, pak wis menunduk hormat dan bertamitan. Ya, pak wis, tidakkah ini terlalu kejam? Pak wis itu menolah dan kembali membungkuk dan keluar dari kamar utama. Pis! Seklek, klik, alisnya baru buru-buru melangkah ke arah pintu mendengar suara pintu terkunci. Dikuji beneran, umamnya tak percaya. Ya, pak wis, buka pintunya! Teriak alisnya. Pak wis, tua. Ih, alisnya menggelar nafas kasar. Aku melakukan kesalahan apa sih, sampai dikurung gini? Ya Allah, bolehkah aku menyerahkan hidupku? Sungguh aku mau dianggap hanya sebuah mayan di mata mereka. Entah siap kapan, air mata itu sudah lurus di pipi mulusnya. Ring, ring, ring! Bunyi panggilan masuk. Alisnya segera meraih ponselnya dan melihat siapa yang menelponnya. Seketika ia punya ide dalam otak cantiknya. Beb, gue butuh bantuan lo dan Darius. Alisnya mengeringai. Seorang pria berpawakan sempurna baru saja kuara di mobil bawahnya. Disusul sekretarisnya dari belakang, mereka memasuki salah satu perusahaan terbesar di dunia, Prasetyo Club. Dengan langkah tegap dan orang dingin, para karyawan yang melalui mereka langsung menuduk hormat. Tak berani menatap dengan dua orang tersebut. Selamat pagi Presiden, selamat pagi Sekretaris Ali. Lung mereka. Nandil Prasetyo sang Presiden dan Sekretaris Ali sang tangan kanan Presiden tak memberi respon apa-apa. Mereka hanya terus melangkah menuju di khusus di reklur, tanpa peduli sapaan mereka. Sombong. Ya bisa jadi, toh mereka memang tidak suka berbahasa-bahasa dengan aura dingin itu. Selalu mendominasi tempat apabila mereka berdua ada di sana. Sempurnanya ciptaan Tuhan, dingin tapi menghangatkan. Uh, satu atas sama mereka saja sudah nikmat, tak ternilai harganya. Bisa jadi salah satu karyawannya saja sudah besar kepala aku. Kira-kira itulah kata hati para karyawati-karyawati yang ada di sana. Mereka hanya bisa bersuara dalam hati, sebab mereka takut mengeluarkan suara. Meskipanya sekedar bisik-bisik mereka tak mampu. Dimana? Setelah masuk ke lift khusus tesir, Daniel membuka suara tanpa menoleh. Rona Mauren setelah kemarin dari Paris dengan teman-temannya. Saat ini di adil negara Korea berlibur. Namun seperti yang kali ini ia terlihat sendiri. Tidak bersama teman-teman sosialitanya lagi. Jelas Ali pada tuan mudanya. Biarkan dia berlibur sesukanya sampai ia puas. Tegas Daniel. Baik tuan muda, sebenarnya ada sesuatu yang Ali ingin sampaikan. Namun ia berpikir di bukan waktunya sebelum ia tahu dengan jelas kebenarannya. Saat ini masih dalam proses penyelidikannya sendiri. Tentu saja tidak berani memberitahu Daniel. Isamati riwayatnya. Kalau itu, juga ia dengan lancangnya bertindak tanpa persetujuan dari tuan mudanya. Apalagi ini menyangkut dengan orang-orang yang dicintainya. Jangan mengganggunya. Saudanya tegas melirik arah Ali. Ali menelan muda kasar. Ia tertangkap basah kali ini. Baik tuan muda. Jawabnya Ali tak kalah tegas. Ih, tidak segampang yang gue pikir. Anissa kesal bukan main. Rencananya kabur melibatkan kedua sahabat yang gagal sudah. Ia mengempaskan nafas besar dan atap kesal pada paketnya depannya. Hari ini adalah pertemuan terakhir dengan dosen mapu tersebut sebelum minggu depan ujian semester. Perkemuan ini sangat penting. Namun ia tak punya kesempatan untuk mengikutinya. Crash back on. Gue sama Darius sudah di depan gerbang nih. Yaudah masuk. Seru Anissa dengan berbina. Nggak bisa, oon. Banyak penjaga pagar dan kami nggak dibeliin masuk. Ditambah lagi ada bodi ketuk. Lagi jalan ke sini. Apur Vilda. Oh iya, gue lupa penjaga mansion ini lebih ketat daripada mansion ayah. Batin Anissa tersadar. El. Elis, lo dengar gue kan? Seru Anissa disilang telpon. Eh, iya gue dengar. Gini deh. Beralih ke rencana B. Lo bilang ke mereka, lo lagi anterin paket. Itu aja. Nyonya muda yang harus menilakan langsung. Darius sudah ngomong gitu. Tapi dari tadi malah kami dituduh yang nggak-nggak. Kesal Binda. Lagian lo nggak ada takut-takutnya nyeret-nyeret nama Nyonya muda lho. Lanjutnya Enda tak percaya dengan kelakuan Anissa. Eh, oh iya. Nyonya muda gue baik soalnya. Dan panisnya terbatas. Terus kenapa tidak minta bantunya Nyonya muda lo aja biar keluar bentar? Kan beres El. Sertai Silda. Eh, nyonya muda gue itu. Lo aneh deh. Bukannya kemarin lo bilang kalau lo pembantu pengantin yang dapat keistimewaan ya. Seru Silda memuateng ucapkan alisnya seperti orang kehabisan kata-kata. Iya. Tapi gue abis itu ngakuin kesalahan fatal. Sampai tuan muda marah di rumah besar. Jadi deh gue kena hukum. Vilanya memang kenyataannya. Namun dia tak tahu kesalahan apa yang lakukan. Hingga harus mendapat hukuman dan terkurung. Tapi lo gak diapa-apain kan? Tanya Vilah khawatir. Eh, enggak kok. Cuma dilarang keluar seharian. Syukur deh kalau gak diapa-apain. Jadi gimana nih Vil? Darius udah berusaha bujuk mereka. Tapi gak berhasil. Silda mendesah. Pakatnya itu malah udah direbut sama bodi jadatar itu. Lanjutnya. Yaudah deh gue apa aja hari ini? Pasalisia. Lo tenang aja, Pep. Gue akan rekam pelajaran nanti kayak bisanya. Hmm, lo emang sahabat terbaik. Is dari salisia. Lebai lo. Alah, Filda. Yaudah gue sama Darius ngelapus dulu, Pep. Ngeri yang malam-lamam berurusan dengan sama om-om buka datar di sini. Lanjut sedang dan meletak mengeri satu persatu penjalan berbang dan bodi. Let's back off. Tuhan, apa salahku sih? Sampai nasibku begitu sial. Aku hanya ingin kuliah dengan baik hingga aku bisa lulus dan mendapatkan kerja. Anggar bisa sendiri, tanpa harus bergantung lagi sama ayah. Aku sungguh capek dengan semuanya. Rasanya aku ingin pergi jauh dari keluar depan mereka. Tapi aku gak punya apa-apa. Dan gak punya siapa-siapa lain selain ayah. Alicia menangkup kedua tangannya di wajah. Mengasihku bertumbuh pada lututnya. Alicia terus memonok dalam kamar luas dan menggah milik suan-suami dengan kenyam mengerungnya. Sekalang memberinya beberapa kali luka di bagian tubuhnya. Sepertinya tanggung hidupnya memang menanggung sesuatu yang tidak ia lakukan. Ya korban, tapi malah jadi tersangka. Oke semuanya, sampai jumpa di episode. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.